Halo semua, selamat sore Apa kabar kalian semua Selamat sore, salam pejuang RSP Kembali lagi bersama saya Momadah Sibazikri Saya hari ini Sengaja bikin video di proyek Tus Milen Majalengka Ya gimana nih Untuk video yang kemarin Tentang bagaimana kita harus Fokus terhadap pencapaian kita Terus terhadap Value kita Untuk Menghadapi setiap masalah Ya semoga video yang kemarin Yang sudah saya buat Itu bermanfaat untuk kalian Dan juga orang lain yang mau Terjun di dunia marketing Ya tentunya Sebagai marketing selain fokus Kita juga harus bisa memanage Masalah kita Jangan sampai masalah kita Dengan konsumen Ataupun dengan divisi lain Dan sebagainya itu Mengganggu value kita Terhadap Terhadap Kehidupan kita gitu Jangan sampai terlalu fokus terhadap masalah Jadi kita terlalu Kita terlalu Kehilangan fokus Dan value kita menurun Ya pada kesempatan hari ini Saya Ingin kasih tahu nih Kepada kalian Marketing-marketing baru Dan dunia Pasti Mau terjun ke dunia marketing ini Butuh Bekal Ya bekalnya apa Tentunya yang pertama Yaitu database Ini hal yang paling utama Yaitu database Ya database Tentunya marketing baru Harus bisa nih Mendapatkannya harus dari mana Ya salah satunya Ya saya yang sering Saya kasih tahu Terhadap marketing baru Yaitu Kamu harus bisa Mengenalkan nih Menginformasikan bahwasannya Kamu itu Sebagai Marketing Di perumahan Tus Milen Ya Produknya dari belakang nih Tipenya subsidi 30-60 Salah satu Rumah subsidi terlaris Di Cirebo Ya Kamu harus Bisa nih Memperkenalkan diri Ide-ideitas kamu Siapa Sebagai Apa Di Tus Milen Ya Kamu bisa Menginformasikan itu Di Status WA Terus Pesan searan Di kontak-kontak Terdekat kalian Terus yang kedua Yaitu Kalian bisa Di Sosial media lain Seperti Facebook Nah Facebook ini Kalian bisa Memanfaatkan juga nih Dari Postingan di Beranda Pribadi kalian Ya Di beranda kalian Juga harus Bisa Menginformasikan Bahwasannya Kalian itu Sebagai marketing Juga nih Di Tus Milen Kalau Jadi marketing Tidak boleh malu Tidak boleh Langsungkan Kalian harus Memperkenalkan Identitas kalian Gitu Apalagi produk Kalian Kalian harus Bangga terhadap Produk Yang kalian jual Gitu Nah Terus yang kedua Yaitu Cara yang keduanya Yaitu Kalian Ya Cara yang kedua Yaitu Kalian bisa Sharing Sharing nih Produk kalian itu Sebagai rumah Subsidi Kalian bisa Menempatkannya Di marketplace Facebook Disitu Banyak Database yang ada Kalian bisa Filter Kalian bisa Jaring Database yang ada Disitu Nah Kalian bisa Nih Ibaratnya Satu Atau dua Datuk Perkodakan Yang bisa Kalian dapat Disitu Nah Terus yang Ketiga Kalian bisa Posting Postingan Kalian Produk Rumah Subsidi Ini Di Grup Jual-beli Jual-belinya Entah itu Jual-beli rumah Jual-beli Barang Atau Apapun Kalian bisa Masuk Kesitu Dan juga Kalian Bisa Nih Share Produk Kalian Seperti apa Itu Biasanya Masuknya Itu Responden Dari Komentar Dan Messenger Nah Kalian bisa Nitarik Database Misalnya Mereka Whatsapp Dan Sebagainya Nah Mulai Dari situ Kalian Juga Harus Bisa Mengelola Mana Yang Dari Web Abdi Mana Yang Dari Facebook Dan Marketplace Kalian Harus Bisa Serap Terutama Yang Dari Facebook Kalian Jangan Sampai Kehilangan Kontak Mereka Gitu Nah Mungkin Salah Satu Trick Umum Dan Dasarnya Yaitu Salah Satunya Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Tiga Dan Mungkin Yang Terakhir Yaitu Kalian Bisa Memanfaatkan Facebook Ads Facebook Ads Sendiri Kalian Bisa Pelan-pelan Mempelajarinya Itu Di Youtube Nah Disitu Kalian bisa Cari ilmunya Disitu Baru Nanti Saya Coba Jelaskan Pelan-pelan Kalau Misalkan Ada Waktu Saya Jelaskan Disini Tentang Facebook Ads Seperti Apa Nah Tentunya Selain Postingan Yang Menarik Status Yang Menarik Kalian Juga Harus Bisa Membuat Caption Yang Menarik Secara Gimic Dan Sebagainya Ya Mungkin Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Next Saya Bakal Menginformasikan Mulain Kepada Kalian Semua Calon Marketing Baru Dan Marketing Yang Baru Terjun Di Dunia Property Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Jadi Kalian Bisa Grow Up Bisa Berkembang Di Itu Sembilan Semangat Terus Semua Pejuang RSP